Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi bentuk lahan yang ada di sekitar kita dengan menggunakan aplikasi Google Earth dan MyMap Dua aplikasi tersebut dapat kita akses dengan menggunakan akun email yakni Gmail Yang bisa dibuat dengan gratis Setelah akun email terbuat maka kita tinggal login ke akun tersebut Kemudian di sebelah kanan ini ada menu-menu yang tersedia yang berkaitan dengan Google Earth Aplikasi Google Earth tinggal klik saja di situ Kita tunggu Sudah terlihat di sini Untuk mengetahui atau menuju ke wilayah yang ingin kita identifikasi maka kita bisa menggunakan pencarian telusuri Misalnya kita akan mementarkan atau mengidentifikasi bentuk lahan yang ada di Jember Kita tinggal searching Kemudian peta akan langsung menuju pada wilayah kebupaten Jember Nah di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita bisa mengidentifikasi bentuk lahan Dengan menggunakan aplikasi Google Earth Yang nanti akan kita padukan dengan peta geologi Baik Sekarang kita akan membuat layer terlebih dahulu Supaya nanti seluruh hasil identifikasi bentuk lahan ini dapat terekam dengan baik Pertama-tama adalah kita melihat di sebelah kiri Ini ada berbagai menu Yang berkaitan dengan Google Earth Ada setelan, ada foto Untuk kali ini Membuat identifikasi bentuk lahan Pertama yang perlu kita pilih adalah project Kemudian kita pilih project baru Dan kemudian kita buat project di Google Drive Kita memberikan judul terlebih dahulu untuk project ini Supaya dapat diidentifikasi dengan mudah Dan dapat dipanggil dengan mudah Di sini saya akan menamainya Yakni Identifikasi bentuk lahan Wilayah Jember Kita save dulu saja Dan ini sudah tersimpan secara otomatis di sini ya Bagaimana judul proyek ini dapat tersimpan dengan baik Ya kemudian Kita akan mulai mendigitasi Ya Wilayah-wilayah yang berkaitan dengan Bentuk lahan di Jember Secara otomatis ya Ya ini dengan pertama kita harus mencari misalnya Wilayah mana yang akan kita digitasi Ya dengan menggunakan beberapa tool Ya yang berkaitan dengan geomorphologi Nah di sini kita bisa melihat Ya ada berbagai macam Bentuk lahan Yang dapat kita Lihat secara 3 dimensi Maupun dengan 2 dimensi Nah ini Di Jember Ini dapat kita Lihat ada sebuah perbukitan kart Yang unik Yang berwarna putih Kita bisa cek dengan Mode 3 dimensi Ya ini kelihatan Seperti ini sudah ada Perbukitan kars yang terikis Nah kita bisa mendigitasi Atau membuat Garis-garis pembatas Ya di wilayah ini Supaya kita bisa mempertahankannya dengan mudah Caranya adalah dengan menggunakan Ini ya Ada gambar garis atau bentuk Kita bisa klik saja langsung Kemudian Kita digitasi Seluruh Wilayah atau Lokasi yang berkaitan dengan Bentuk lahan kars ini Untuk memastikan Apakah betul Wilayah ini merupakan Wilayah atau Perbukitan kars Maka kita cukup Mengkonfirmasinya Dengan membuka peta geologi Nah ini Dapat dengan mudah Kita Lihat Dan nanti Akan Kami share Peta geologi yang dimaksud ya Ini di daerah Jember Selatan Sebelum kita menamai ini ya Kita bisa memberikan Cek di sini Melihat checklistnya Milayah Milayah Jember bagian selatan Di sini ya Nah di sini kita bisa melihat Ya ini Ini adalah gunung Yang dimaksud ya Di sini ada TMP Yang menunjukkan Formasi batuan Di milayah tersebut Ketika kita cek pada Bagian bawah Legenda Maka dia akan Menunjukkan Ketandakan adalah Bagian atas Batu gamping Batu gamping Batu pasir Tufa Ini merupakan Bukti bahwa Perbukitan itu merupakan Perbukitan Kapur ya Atau kars Kita kembali ke Peta Kita Berikan nama Saja di sini Rukit kars Kita simpan Ini sudah Wilayah ini sudah Tersimpan di sini Mungkin kita untuk Menambahkan Nama Wilayah Bukit kars Bukit kars Bisa seperti itu Bukit kars Bukit kars Sudah tersimpan Di sini Kemudian Untuk Memper Tegas Lokasi yang Dimaksud Kita cukup Memberikan Lokasi di sini Di sini Kita menambahkan Lokasi Kita memberikan Keterangan Lokasi Misalnya Di sini Adalah Gunung Sadeng Namanya Gunung Sadeng Simpan Nah Gunung Sadeng Merupakan Perbukitan Kars Jadi kita bisa Memberikan Dua Apa namanya Dua alternatif Cara Digitasi Dengan Menggunakan Polyline Dan juga Menggunakan Titik lokasi Ya Nah Ini Kita bisa Melihat Di sini Bagaimana Wilayah ini Terbentuk Dari Apa namanya Wilayah yang Sangat Unik Ya Ada Wilayah Kars Yang Dikelilingi Oleh Lahan Aluvial Dan juga Tadi Seperti yang Dainformasikan Pada Peta Geologi Itu juga Ada Produk Dari Gunung Api Tuf Yang Juga Merupakan Ciri Dari Adanya Pengaruh Gunung Api Pada Lahan Kars Ini Sehingga Lahan Kars Ini Tidak Semata Murni Wilayah Kars Tapi Dia Juga Ada Kontrol Dari Wilayah Vulkan Baik Untuk Berikutnya Kita Bisa Menambahkan Wilayah Lain Atau Bentuk Lahan Lain Jadi Tep Disini Kita Akan Menambahkan Dengan Ini Kita Cek Dulu Disini Dengan Mode 3 Dimensi Ternyata Disini Kita Bisa Melihat Adanya Sebuah Perbukitan Juga Dan Apakah Ini Termasuk Perbukitan Jenis Apa Karena Tendam Jomor Proki Perlu Kita Cek Apakah Dia Masuk Pada Perbukitan Prokani Atau Bukan Jadi Dapat Kita Cek Dengan Konfirmasi Pada Peta Geologi Kalau Kita Lihat Disini Ini Lokasinya Ada Disini Di Bilayah Jember Bagian Selatan Di Sebelah Barat Kalimayang Ini Yang Adalah TMP Artinya Sama Dengan Yang Tadi TMP Itu Transformasi Bugger Yang Berdiri Atas Batu Gamping Terumbu Batu Gamping Tufaan Dan Ada Breksi Breksi Kemudian Tufaan Itu Merupakan Produk Dari Bunung Api Vulkan Dan Batu Gamping Merupakan Batuan Sedimen Yang Terbentuk Karena Sebuah Deformasi Dari Bahan Organik Di Masa Tersier Biasanya Kita Bisa Mendigitasi Ini Jadi Kita Buat Dua Dimensi Dulu Kita Bisa Putar Untuk Bisa Memudahkan Proses Digitasi Nah Kita Cepat Dulu Kita Mulai Digitasi Disini Bisa Us Bisa Negeri Bisa Dulu Bisa Dulu 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 selamat menikmati ya coba kita geser saja agar lebih mudah ya kita bisa menggeser-geser ini seperti ini karena ada kendala tadi sedikit ya kita bisa mendigitasi ya oke jadi disini kita bisa mengecek atau memberikan nama pada wilayah yang kita batasi yakni dengan perbukitan Tars Jember Selatan soalnya kita simpan saja nah disini masuk ya masuk pada project kita yang pertama tadi nah perbukitan Kars Jember Selatan nah kita tinggal menambahkan nama dengan menggunakan titik lokasi disini ya ini perbukitan Kars kita simpan nah ini merupakan dua bentuk lahan yang sudah kita berhasil identifikasi dengan menggunakan pengamatan pada citra Google Earth ini dan juga dengan pengecekan pada peta geologi untuk selanjutnya kita bisa melihat atau identifikasi kembali bentuk-bentuk lahan yang lainnya baik kita akan mencoba mencari lahan yang lain ya jadi setelah kita melihat disini ada bentuk lahan Kars maka disekitar sini juga banyak sekali ya dataran ya kemudian juga disini kita bisa melihat adanya bentuk lahan yang berkaitan dengan sungai atau flu pial maka kita bisa apa namanya mengidentifikasi atau menandai ya pembentukan sungai itu misalnya disini ada proses yang disebut sebagai meander ya yang dapat diamati ya ini misalnya meandering jadi kita bisa menandai saja disini misalnya dengan cukup dengan menggunakan lokasi meander jadi misalnya disini termasuk dalam bentuk lahan flu pial oke simpan saja nah ini kan sudah mulai terbentuk ada kars ada meander jelas kemudian kita mulai bergerak ya ke wilayah lain di daerah hulu wilayah hulu ini kita bisa menemukan disini ada gunung argopuro yang sangat terkenal kita cek dengan model 3 dimensi ya ini bentuknya sangat jelas ya bahwa memang ini merupakan wilayah yang sangat curam ya dengan banyak kita temukan ada sebuah katahan ya bentuk lahan struktural disini dan juga di daerah mendekati puncak ini perlombakan wilayah-wilayah yang berkaitan dengan bentuk lahan vulkanik ini seratiga dimensi jelas sekali merupakan hulu dari sungai berdadung nah ini kita bisa menandai kita bisa mendikitasi gunung argopuro ini dengan menggunakan poli line kita pilih saja wilayah yang dekat dengan wilayah area vulkanik nah ini dapat kita namakan gunung argopuro kita simpan kita tambahkan namanya disini bentuk lahan vulkanik kita simpan untuk mengkonfirmasi apakah ini sudah betul termasuk bentuk lahan vulkanik secara pasti maka kita bisa melihatnya pada peta geologi bilayah jember bagian utara ini kita bisa melihat disini dengan kondisi kontur yang sangat rapat konturnya sangat rapat ini juga sangat rapat jadi kita bisa melihat disini ada formasi batuan kivab kemudian kivab kemudian kivab yang sangat mendominasi wilayah atas kemudian kita cek pada legenda disini merupakan batuan gunung api raung kemudian juga termasuk kivab merupakan juga batuan breksi gunung api yang berasosiasi dengan andesit ini merupakan batuan dasar yang ada di wilayah gunung api yang berkubur tadi nah inilah jelas telah terkonfirmasi bahwa wilayah itu merupakan wilayah bentuk lahan vulkanik ya di ini sudah kita delineasi sudah kita tandai baik baik sudah ter-save dengan ya ya tiga wilayah ini sudah kita dapatkan mulai bentuk lahan vulkanik bentuk lahan kors dan bentuk lahan fluvial jadi itu untuk tahap pertama untuk tahap berikutnya nanti kita akan meng-entry informasi informasi yang berkaitan dengan litologi batuan yang ada dan melekat pada setiap bentuk han berkaitan